Yang pemirsa jelang penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyebut, sedang berproses-proses penerimaan untuk pelajar tingkat SMA-SMK negeri tidak jauh beda dari tahun lalu. Penetapan jadwal PPDB akan mulai diumumkan dalam minggu ini. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyatakan telah melakukan rapat dan sosialisasi dalam mempersiapkan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsul Rizal, dalam upaya memperkuat operator serta para kepala sekolah guna memastikan PPDB dapat terlaksana dengan baik. Sejauh ini, Syamsul Rizal juga menyebut bahwa PPDB sedang berproses dan memastikan jadwal-jadwalnya semua, namun proses penerimaan tidak jauh seperti tahun lalu. Ada empat jalur penerimaan peserta didik yang dibuka dalam PPDB ini seperti jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Selain itu, proses penerimaan ini dilakukan sepenuhnya oleh sekolah terkait, sementara Dinas Pendidikan akan melakukan pengawasan dan monitoring dalam pelaksanaannya. Penerimaan mahasiswa baru sekolah ini sepenuhnya itu yang dilaksanakan oleh sekolah SMK dan SMA. Kami Dinas Pendidikan selaku pembinaannya nanti, nanti ingin mengontrol. Semua proses pelaksanaan itu semuanya ada di SMK dan SMA. Termasuk operator pelaksanaannya. Nanti yang kita minta kuat, operatornya tentunya dengan kepala sekolahnya. Ya, nanti dalam waktu dekat ini kita mulai meramunya semua, jumlah kuota itu nanti baru kita buatkan dengan surat jukupan. Ini saja. Sesuai ruang belajar, Bang, ya? Ya, sesuai ruang belajar, per kelas itu 36 maksimal. Jadi, bervariasi nanti semua sekolah itu ada di penerima. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.